Intro Mengenai alergi nih Ustadz Jadi sudah beberapa bulan ini ngerasain alergi Lumayan parah Dan dulunya sempat ada riwayat alergi Tapi penyebabnya karena dingin Kemudian minum obat Terus jadi ngerasanya kayak kalau tidak minum obat Tidak hilang gitu Ustadz Akhirnya berhenti dengan sembuh Sekarang beberapa bulan ini muncul lagi alergi Tapi tidak jelas nih Ustadz Penyebabnya apa? Kalau kau yang sampai sebadah itu keluar Beton-beton besar dan itu tidak menentu Bisa timbul dan berjalan di tempat yang berbeda-beda Nah itu biasanya penyebabnya apa ya? Ada yang jelas karena autoimun Ada yang bilang karena itu sebagai sinyal Bahwa tubuh kita itu lagi tidak sehat gitu Ya ada sinyal untuk dikasih tahu ke kita gitu Nah apa sih jurus sehat Allah Rasulullah untuk yang alergi seperti ini Ustadz? Baik Baik Bismillah Ya jadi gini teman-teman pahami ya bahwa sebenarnya banyak sekali masalah-masalah dalam tubuh kita ini Akarnya itu ada pada pencernaan Akarnya ada pencernaan Jadi kalau mungkin Kalau mungkin lebih gampangnya itu saya nyebutnya itu mungkin kebocoran usus lah Atau mungkin Likigat Salah satunya ya Likigat ini sebenarnya Bisa dari bawaan dari kelemahan dari orang tua Atau mungkin dari si Persan ini sendiri gitu kan Dari makanan khususnya Dari pikiran segala macam Stress fisik segala macam juga bisa Itu di trace dulu masalahnya apa Dan salah satu Dan banyak sebenarnya penyebab Likigat Nanti teman-teman itu bak bak lihat aja di browsing aja Penyebab Likigat gitu kan nanti ketahuan tuh Mulai dari obat-obatan mulai dari apa macam-macam lah gitu kan seperti itu Nah kalau saya lebih mungkin lebih fokusnya ke bagaimana mengatasinya gitu kan Jadi kalau mengapanya nanti teman-teman cari tahu sendiri dari dirinya gitu kan Contoh mungkin tepung-tepungan sering saya sampaikan Tepung-tepungan ini salah satu yang banyak sekali menyebabkan Likigat ya kebocoran usus ya Atau mungkin juga beberapa jenis apa tuh namanya ya Obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan itu Nah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya Jadi kalau saya pribadi paling gampang itu ya puasa Kalau secara itu detoks paling baik untuk tubuh adalah puasa Tapi masalahnya sahur sama bukanya dia pakai apa dulu gitu kan Sahur bukanya masih pakai sosis masih pakai nugget Atau mungkin begitu-begitulah makanan kayak begituan ya Nggak ngikutin kakak Dewi Sandra yang makan tempe sama kurma Nah itu mungkin harus belajar dulu nih sama kakak Dewi Dan kakak Dini juga Jadi buka puasa Jadi bagaimana Islam memberikan pedoman pembersihan Yang paling utama adalah puasa Yang pertama itu Yang kedua Kita punya dalam Islam itu punya pembersihan paling baik juga Yaitu ini Habatul Sauda Habatul Sauda juga nanti teman-teman belilah Habatul Sauda yang paling terbaik Yaitu Habatul Sauda yang berasal dari Habasyah Dari Ethiopia Karena Habatul Sauda itu dari warna dari apa Kalau sudah ngerti biasa tahu nih Habatul Saudanya Habatul Sauda yang kualitas apa Kualitas apa ini salah satu yang terbaik Kemudian Habatul Sauda itu dimakan lah Mungkin sehari bisa 3 atau 5 kapsul sehari Kemudian ada juga satu produk ciptaan Allah Yang sangat baik untuk memperbaiki pencernaan Yang dia juga mengandung asam amino yang terbaik Yang ada di bumi Indonesia ini itu apa Air kelapa Mau kelapa muda, mau kelapa tua Nggak masalah Air kelapa muda lah Kita kan mau hijau atau muda nggak masalah Pokoknya ada kelapa muda aja Air kelapa muda itu nanti teman-teman Bisa di blender sama kurma tadi Kalau mau ya Habatul Sauda juga dicampurkan ke situ Diblender, diaduk gitu kan Sama airnya aja Ya dagingnya nggak usah Nanti itu buat minuman sehari-hari Untuk memperbaiki pencernaan Itu yang ke Berapa tuh? Kedua apa ketiga? Yang ketiga Yang kesekiannya Yang kesekiannya Cara memperbaiki pencernaan itu Ya atau mungkin karena konteksnya alergi itu Adalah masalah di pencernaan sebenarnya Itu kata kuncinya Maka obatnya apa? Bumbu Semua jenis bumbu-bumbu yang bersifat hangat Anda pakai Jahe Bumbu hangat ya ingat kata saya Bumbu yang hangat itu seperti jahe Ada kayak Jahe Kapulaga Bunga lawang Kemudian apalagi itu Lengkuas Serai Itu kan panas Sifatnya Itu dia bisa memperbaiki pencernaan Ya itu juga bisa Jadi itu sudah banyak Termasuk ya Madu mah jangan tinggal lah Insya Allah sih hilang sih Karena Kalau Sudah benar perutnya Yang masuk udah benar Dari sisi makanan ya Kemudian Apa tuh namanya Dari sisi tadi Apa Herbal-herbal segala macam Insya Allah kan dia benar sendiri sebenarnya Jadi kalau dulunya Anda Tidak alergi Sekarang jadi alergi Berarti ada penyebab Penyebab ini dikat Ya seperti itu Demikian mungkin Allah Alhamdulillah